Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak menemukan warga yang menginap di emperan toko dan trotoar Pasar Tanah Abang akibat kehilangan pekerjaan sebagai imbas dari penyebaran virus corona. Temuan tersebut berdasarkan monitoring dan razia bersama Satpol PP pada Sabtu Dinihari 25 April. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan gelagang remaja Tanah Abang sebagai penampungan sementara masyarakat yang tidak mampu membayar sewa tempat tinggal akibat kehilangan pekerjaan, akibat terjadinya pandemi virus corona. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 25 gor di seluruh daerah administrasi untuk menampung penyandang masalah kesejahteraan sosial selama pembatasan sosial berskala besar. Pihaknya juga mengatakan, telah bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberi bantuan makanan. Bayu mengimbah warga yang kesulitan membayar sewa tempat tinggal agar melapor kepada RT RW setempat untuk mempermudah proses pendataan. Hari ini kita mendapatkan 55 orang warga yang berada di kawasan Tanah Abang dan dari keseluruhannya ternyata tidak. Jadi mereka mengelendang terkait dengan bulan Ramadan. Kalau ada orang yang kemudian terdampak virus corona, persiapan apa sih yang dilakukan? Jadi begini, kalau mereka mau ngasih terdata di tempat tinggal rumah kos dan sebagainya, kita sudah menginventaris ya, menginventaris untuk apa mereka terdata juga. Karena ada di RT, laporlah ke RT-nya, ke RW-nya, karena kami mengkompilasi data-data itu juga dalam mereka memberikan bantuan kepada mereka.